Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Mudah-mudahan para pemirsa Semuanya dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya akan sharing tentang Kendala-kendala yang biasanya dihadapi Dalam pengelolaan jurnal indonesia Salah satunya adalah Terkait dengan Tempel Jadi ada kalanya ketika kita Mencantumkan template di sebelah kanan Atau di sebelah sini atau dimanapun Biasanya dititipkan ke Google Drive Kemudian ketika di klik seperti ini Maka akan menuju ke Google Drive Kemudian membuka filenya Kemudian baru di download Bagi beberapa orang yang sudah berpengalaman untuk mendownload Artikel Template artikel mungkin tidak ada masalah ya Jadi di klik di sini Di file kemudian download Seperti ini Namun bagi beberapa orang yang mungkin masih pemula Seperti saya Kadang bingung juga Ini diapain Akhirnya bilang kepada pengelola jurnal Bahwa Templatenya tidak bisa di download Seperti itu Sehingga ketika kita cek Ternyata Bisa Namun caranya agak Agak Perlu beberapa langkah ya Jadi Karena tidak ada di sini file Apa Tombol download di sini tidak ada Sehingga harus file dulu Kemudian baru download Seperti itu Dan ini kadang menyulitkan penulis Nah untuk itu Ada salah satu cara yang bisa digunakan Agar Penulis tidak usah membuka dulu Jadi langsung Ketika di klik Langsung Bisa di download Memang Bisa juga Dititipkan di google drive Atau di Tempat lain Tapi kalau misalnya kita mempunyai akses di Hosting Kita bisa menitipkannya di Hosting Di file-file yang Mungkin jadi satu dengan file-filenya yang ada di OJS Sehingga ini akan memudahkan Kita Dan memudahkan si Penulis Dalam mendownload Nah kali ini saya akan Mempraktekkan Jadi meletakkan file-nya di Hosting Kebetulan ini sudah saya buka Hosting dari Chair or ID Di sini akan saya titipkan Di file manager Kemudian di sini File OJS Itu terletak di Public ya Di public HTML Setelah itu Nanti kita titipkan di public Nah disini Nah ini file-file yang ada di public Ya koneksinya lumayan lemot ya disini Jadi Kita harus menunggu Baru kali ini sambil menunggu Beberapa Keistimewaan Ketika kita menitipkan file-nya disini Itu File-nya ketika di klik langsung terdownload Jadi gak perlu dibuka lagi Jadi setelah didownload baru nanti Dibuka sendiri oleh Pendownloadnya Nah ini file-file yang ada di OJS Nah disini Kita tinggal klik upload Di sebelah sini Kemudian kita cari Templatenya Dimana diletakkan Kebetulan disini Saya letakkan disini Nah ini chair Oke Kita cari template Nah ini dia templatenya Kemudian kita buka Selanjutnya Sudah di upload Sudah berhasil Setelah itu Kita kembali ke Folder tadi Nah ini Nah untuk memudahkan Biar nanti Tidak terlalu panjang URL-nya Ini kita rename Rename menjadi Ini bebas sih Mau di rename Atau tidak di rename Juga tidak masalah Tapi ini untuk memudahkan Di rename menjadi Template Nah seperti ini Nah kemudian Bagaimana Link Link downloadnya Link downloadnya Kita bisa Menuliskan disini Nama domainnya Jadi Jair Or id Kemudian Slash Letak Foldernya Ada di public Jadi bisa dilihat disini Letak Letak file-nya Ada di Folder Folder public Nah kita tuliskan disini Public Setelah itu Slash Nama file Template Ini kita Coba Apakah Bisa Nah ini otomatis Terdownload Kemudian Nah ini Kok berpasip ya Oke kita cek lagi Kayaknya ada yang salah Gitu dengan itu Oke Jadi disini Oh ternyata Tidak ada Kita Refresh dulu Oh ini Oke Jadi ini Kenapa Berbentuk itu Karena tadi Lupa ya Karena dia tadi DOJ Harusnya diketik Nah seperti ini DOJ Lupa tadi Apa namanya Extensinya Ikut terubah Nah Sehingga jadi Seperti ini DOJ Jadi kalau kita Download lagi Template Oke Ini sudah bisa Start download Ya Setelah itu Nanti Bisa kita buka Dan sudah bisa Apa namanya Diakses Untuk file-file Oke Itu tadi Setelah itu Ini kita Jadikan Inilah link Yang dipakai Untuk download Ya Nah ini kita buka Journalnya Kemudian Login Seperti biasa Sebagai Journal Manager Agar bisa Mengakses Plugin ya Karena itu Letaknya Ada di website Kemudian di plug-in Kemudian di Custom block Manager Nah seperti ini Kemudian tadi Di template Oke ini linknya Tinggal kita ganti Di sebelah sini Kita paste Link yang tadi Oke Kemudian di save Selesai Kita cek Apakah Berhasil Jadi tinggal Kita klik Link download Template ini Nah Ternyata Sudah Sudah Berhasil Nah Seperti itu Oke Nah bagaimana Kalau Misalnya Ini yang sering Terjadi ya Penulis itu Mencari Dimana Templatenya Kadang beliau Mencarinya Di sini Di menu Sini Kok gak ada Template Dan Karena ini Gambarnya besar Kadang malah Tidak terbaca Seperti itu Yang sering terjadi Jadi Ada Bagusnya Kita letakkan juga Link Template itu Di menu Sebelah sini Untuk memudahkan Penulis Dalam mencari Jadi kita Tinggal Tambahkan Menu Di menu Ini kita Tambahkan Barangkali Di bawah Autor Gateline Artikel Template Ini Kemudian Kita Block Dikasih Link New Tab Setelah itu Ini Ditambah Download 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 Artikel Template Oke Kemudian Kita simpan Kita Cek Di Sebelah Sini Ini Belum Selesai Oke Sudah Nanti Akan Muncul Di Sebelah Sini Artikel Template Seperti Ini Di bawah Autor Gateline Kemudian Tinggal Kita Klik Ini Otomatis Akan Terunduh Atau Bisa Juga Kita Letakkan Di Autor Gateline Jadi Jadi Ketika Penulis Membaca Autor Gateline Bisa Kita Tambahkan Di Ketentuan Ketentuan Ini Template Templatenya Gitu Bisa Kita Tambahkan Disini Letaknya Ada Di Di Status Page Satis Satis Spek Oh Tidak Ada Sebentar Di Journal Kemudian Autor Gateline Sama Re Oh Enggak Disini Seksion Kategoris D Kita Cari Dulu Letaknya Di Sebelah Mana Apakah Di Workflow Atau Di Distribution Oke Disini Metadata Komponen Checklist Nah Ini Autor Gateline Ada Disini Bisa Kita Tambahkan Disini Barangkali Di Bawahnya Register Ini Kemudian Download Art Title Template Nah Seperti Ini Kita Block Setelah Itu Kasih Link Link Yang Tadi New Type Setelah Itu Title Ini Gunanya Kalau Disorot Keluar Keluar Ini Keluar Tulisan Tulisan Di Title Ini Nah Sudah Autor Gateline Sudah Di Isi Kita Cek Hasilnya Disini Apakah Sudah Muncul Ternyata Bukan Yang Disitu Karena Autor Gateline Itu Ada Beberapa Tempat Ini Biasanya Munculnya Ketika Diklik Submission About Submission Baru Kemudian Muncul Disitu Oh Masih Masih Mutar Ya Nah Ini Dia Munculnya Disini Autor Gateline Oke Berarti Itu Letaknya Disini Jadi Memang Ada Beberapa Cara Yang Bisa Digunakan Untuk Membuat Status page Bisa Satisfact Tadi Atau Bisa Di Header Di Setup Advanced Setup Yang Ini Navigasi Disini Disini Bisa Kita Tambahkan Statisfact Seperti Itu Nah Ini Autor Gateline Berada Disini Nah Ini Yang Muncul Yang Di Depan Tadi Oke Template Eh Salah Oke Karena linknya Tadi Sudah Hilang Kita Ngambil Linknya Dari Sini Klik Kanan Kemudian Salin Link Baru Kita Masukkan Ini Dia Linknya Save Jadi Walaupun Baik Ini Yang Diklik Maupun Submission Yang Diklik Templatenya Akan Bisa Di Download Ada Beberapa Tempat Yang Bisa Digunakan Untuk Mendownload Template Baik Saya Kira Demikian Dulu Silahkan Kalau Misalnya Ada Yang Perlu Didiskusikan Tulis Di Kolom Komentar Silahkan Suka Like Jika Suka Subscribe Jika Ingin Berikutnya Atau Share Kepada Kepada Teman Teman Yang Membutuhkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suka At Suka Pan Suka Rook Suka 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 Alan Barkatih Ayahstra Suka 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 Terima kasih.